Salam sejahtera, salam perpaduan Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Teruskan bersama di channel ini, like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih karena berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang, like, share, dan subscribe. Info pada kali ini admin mohon kongsikan daripada Malaysia kini. Ismail Sabri sahkan tak pertahan jawatan naib Presiden UMNO. Memandangkan tempo penamaan calon bagi pemilihan UMNO semakin menghampiri tarik akhir, bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakub mengesahkan dia tidak akan mempertahankan jawatan naib Presiden parti itu. Dia berkata demikian ketika dihubungi Malaysia kini. Ya, jawab Ismail melalui mesej teks ketika diminta mengesahkan bahwa dia tidak bertanding untuk penggal seterusnya. Bagaimanapun ahli Parlimen Bera itu tidak mahu mengulas, punca keputusan itu dibuat. Tetapi berkata, dia akan mengeluarkan kenyataan media tidak lama lagi. UMNO sedang mengadakan pemilihan bagi jawatan naib Presiden, jawatan majlis tertinggi dan jawatan. Jawatan kuasa bahagian pada 18 Mac ini manakala, tarik akhir pencalonan telah ditetapkan. Parti itu mempunyai tiga jawatan naib Presiden. Setakat ini, lapan pemimpin parti telah menyerahkan borang pencalonan mereka untuk bertanding termasuk dua penyandangnya, Khaled Nordin dan Mazir Khaled. Enam pemimpin lain yang bertanding untuk jawatan itu ialah Menteri Besar Pahang, Wan Rosdi Wan Ismail, Setia Usaha BN, Zabri Abdul Qadir, Bekas Menteri Johor, Hasni Mohamad, Bekas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Rizal Merikan, Naina Merikan, Ali Parlimen Titiwangsa Joharigani, dan Menteri Dalam Jabatan Perdana Menteri Azalina Otman. Perimpunan Agong UMNO bulan lepas menerima pakai ketetapan tidak mempertandingkan jawatan Presiden dan timbalan Presiden parti. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Sila komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang like, share, dan subscribe. Info pada kali ini admin mohon kongsikan daripada Malaysia kini. Ismail Sabri sahkan tak pertahan jawatan naib Presiden UMNO. Memandangkan tempo penamaan calon bagi pemilihan UMNO semakin menghampiri tarik akhir, bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakub mengesahkan dia tidak akan mempertahankan jawatan naib Presiden parti itu. Dia berkata demikian ketika dihubungi Malaysia kini. Ya, jawab Ismail melalui mesej teks ketika diminta mengesahkan bahwa dia tidak bertanding untuk penggal seterusnya. Bagaimanapun ahli Parlimen Bera itu tidak mahu mengulas, punca keputusan itu dibuat. Tetapi berkata, dia akan mengeluarkan kenyataan media tidak lama lagi. UMNO sedang mengadakan pemilihan bagi jawatan naib Presiden, jawatan majlis tertinggi dan jawatan. Jawatan kuasa bahagian pada 18 Mac ini manakala, tarik akhir pencalonan telah ditetapkan. Parti itu mempunyai tiga jawatan naib Presiden. Setakat ini, lapan pemimpin parti telah menyerahkan borang pencalonan mereka untuk bertanding termasuk dua penyandangnya, Khalid Nordin dan Mazir Khalid. Enam pemimpin lain yang bertanding untuk jawatan itu ialah Menteri Besar Pahang, Wan Rosdi Wan Ismail, Setia Usaha BN, Zabri Abdul Qadir, Bekas Menteri Johor, Hasni Mohamad, Bekas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Rizal Merikan, Naina Merikan, Ali Parlimen Titiwangsa Joharigani, dan Menteri Dalam Jabatan Perdana Menteri Azalina Otman. Perimpunan Agong UMNO bulan lepas menerima pakai ketetapan tidak mempertandingkan jawatan Presiden dan timbalan Presiden parti. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Semakin menghampiri tarik akhir, bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakub mengesahkan dia tidak akan mempertahankan jawatan naib Presiden parti itu. Dia berkata demikian ketika dihubungi Malaysia kini. Ya, jawab Ismail melalui mesej teks ketika diminta mengesahkan bahwa dia tidak bertanding untuk penggal seterusnya. Bagaimanapun Ali Parlimen Bera itu tidak mahu mengulas, punca keputusan itu dibuat. Tetapi berkata, dia akan mengeluarkan kenyataan media tidak lama lagi. UMNO sedang mengadakan pemilihan bagi jawatan naib Presiden, jawatan majlis tertinggi dan jawatan. Jawatan kuasa bahagian pada 18 Mac ini manakala, tarik akhir pencalonan telah ditetapkan. Parti itu mempunyai tiga jawatan naib Presiden. Setakat ini, lapan pemimpin parti telah menyerahkan borang pencalonan mereka untuk bertanding termasuk dua penyandangnya, Khalid Nordin dan Mazir Khalid. Enam pemimpin lain yang bertanding untuk jawatan itu ialah Menteri Besar Pahang, Wan Rosdi Wan Ismail, Setia Usaha BN, Zamri Abdul Qadir, Bekas Menteri Johor, Hasni Mohamad, Bekas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Rizal Merikan, Naina Merikan, Ali Parlimen Titiwangsa Johari Gani, dan Menteri Dalam Jabatan Perdana Menteri Azalina Otman. Perimpunan Agung UMNO bulan lepas menerima pakai ketetapan tidak mempertandingkan jawatan Presiden dan timbalan Presiden parti. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon silah pertimbang, like, share, dan subscribe. Info pada kali ini admin mohon kongsikan daripada Malaysia kini. Ismail Sabri sahkan tak pertahan jawatan naib Presiden UMNO. Memandangkan tempo penamaan calon bagi pemilihan UMNO semakin menghampiri tarik akhir, bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakub mengesahkan dia tidak akan mempertahankan jawatan naib Presiden parti itu. Dia berkata demikian ketika dihubungi Malaysia kini. Ya, jawab Ismail melalui mesej teks ketika diminta mengesahkan bahwa dia tidak bertanding untuk penggal seterusnya. Bagaimanapun ahli Parlimen Bera itu tidak mahu mengulas, punca keputusan itu dibuat. Tetapi berkata, dia akan mengeluarkan kenyataan media tidak lama lagi. UMNO sedang mengadakan pemilihan bagi jawatan naib Presiden, jawatan majlis tertinggi dan jawatan. Jawatan kuasa bahagian pada 18 Mac ini manakala tarik akhir pencalonan telah ditetapkan. Parti itu mempunyai tiga jawatan naib Presiden. Setakat ini, lapan pemimpin parti telah menyerahkan borang pencalonan mereka untuk bertanding termasuk dua penyandangnya, Khaled Nordin dan Mazir Khaled. Enam pemimpin lain yang bertanding untuk jawatan itu ialah Menteri Besar Pahang, Wan Rosdi, Wan Ismail, Setia Usaha BN, Zamri Abdul Qadir, Bekas Menteri Johor, Hasni Mohamad, Bekas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Rizal Merikan, Naina Merikan, Ali Parlimen Titiwangsa Johari Gani, dan Menteri Dalam Jabatan Perdana Menteri Azalina Otman. Perhimpunan Agung UMNO bulan lepas menerima pakai ketetapan tidak mempertandingkan jawatan Presiden dan timbalan Presiden parti. Jadi, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Terima kasih.